Sekarang itu masih, masih, nanti gak usah ada proposal, sekarang masih ada proposal. Saya bilang, proposal itu jangan dianggap NU minta-minta. Kenapa? NU itu punya andil. Kata berapa pejabat, kapori bilang, NU itu pendiri bangsa itu. Karena itu saya bilang, kalau NU pendiri bangsa, berarti NU punya sahab di penegara ini. Betul? Kalau NU punya sahab, NU tentu punya dividen. Bagian. Tapi belum dapat bagiannya. Kata ulama adil itu, i'ta'u ma'alayhi wa'akhdu'u ma'alau. Memberikan kewajibannya, sesuai dengan kewajibannya. Mengambil haknya, sesuai apa yang harus diberikan. NU sudah memberikan kewajibannya. Sudah membuat resolusi juhat. Sudah menjaga negara ini, dari berbagai upaya yang akan merusak. Tapi NU belum dapat bagian sampai sekarang. Karena itu, saya katakan, kalau nanti NU, Pak Bupati, mengajukan proposal, Jangan dianggap minta-minta. Anggap saja, NU lagi mengambil haknya yang belum diambil. Betul, Pak Bupati, dan? Betul. Itu mengambil haknya, karena NU telah bisa memberikan berkontribusi, di dalam mencapai kemerdekaan, maupun dalam rangka menjaga memelirai kemerdekaan. Dan akan terus kita lakukan sampai hari kiamat. Amin, ya Rokbal. Thank you, Rok.